Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan judulnya, materinya adalah Membaca teks bahasa Inggris dengan aplikasi modern ETS Sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Moderator Ibu Ana Zodani Saya sudah menyiapkan absensinya Pada Ibu Ana, kami silakan Terima kasih untuk Bapak Oh Yudi Selalu jadi Pak Oh Yudi Halo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam Dan perkenankan Presenter kali ini adalah Ibu Fitriatul Uliah Beliau akan memaparkan materi Yang berjudul Yang berjudul Terima kasih oleh Ibu Fitriatul Uliah Terima kasih untuk Ibu Ana Zodani dan juga Bapak Oh Yudi Sebelumnya saya minta maaf Dengan sangat Minta maaf ini Karena sebenarnya saya mau tampilkannya di depan laptop Nah ini laptopnya dari tadi tidak nyala-nyala Dan saya laptop laptopnya pakai HP Dan semoga bisa nanti dipahami Untuk kali ini Saya ingin membagi Seperti bagaimana cara mudah Dalam Membaca teks Sederhana Berbentuk berbasa Inggris Bagi Anak-anak Aupun Usia SMA Dengan melalui aplikasi yang bernama Text-to-speech Atau yang disikatnya Bahasa klarnya itu namanya TTS Nah disini TTS sendiri Itu merupakan Gabungan Terobosan dari yang namanya Call Call sendiri Computer Assisted Language Learning Di dalamnya TTS TTS disini Termasuk bagian dari Multimedia Dan Kita mengusung Yang namanya Perbaruan dari Sistem IT Dan memerlukan Yang namanya Virtual World Yang biasanya Virtual World disini Gimana gambarannya Pembelajaran itu Menjadi lebih menarik Biar mudah dipahami Sama Anak-anak Maupun Kita yang sedang belajar Untuk bagian pertama Yang namanya Call Atau Lebih dikenal kita Computer Assisted Language Learning Sendiri Asal mulanya Dulu itu Pengertiannya Bisa 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 Lihat ya Apa kurang jelas Nggak Ya Selas bu Selas Disini Mengusung berbagai macam Informasi Dan teknologi Serta komunikasi Di dalamnya Disini Ya Ya Bapak Turang jelas ya Pak Cukup 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 Nah Call disini Berdasarkan dengan Pengusungan Berdasarkan web Ya Pak Ya Bisa belajar Dari jarak jauh Tipe Call Itu mengusung Namanya Pembelajaran Blended Learning Yang mana Blended Learning itu Bisa dikerjakan Di dalam kelas Maupun di luar kelas Sejarah dari Call sendiri Sebelum adanya Call Pada era tahun 60-an Sampai era tahun 70-an Pengajaran Di Indonesia ini Daulunya itu Masih dengan Sistem tradisional Yaitu Dengan cara guru Biasanya Membaca Membacakan Kepada anak-anak Bagaimana cara Membacanya Kemudian Para siswa-siswanya Itu menirukan Dan hampir Diulangi Beberapa kali ya Dan akhirnya Itulah yang Dinamakan Kali Kali sendiri Penjangnya itu Computer Assisted Language Instruction Yang mana Terubahlah Diganti dengan Terobosan baru Di eranya Tahun 90 Yang namanya Call Sebelum Call Sendiri Itu Pengajaran Yang-Muanya Yang berbasis Bahasa 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 Asing Kita Menyukur Kita Apa Apa Penelitian Namanya Tel Teaching English Language Learning Itu di era Tahun 80 Dan akhirnya Ketemu Yang namanya Call Sudah dipatenkan Pada Tahun 90 Jadi Di era Tahun 60 Sampai 2010 Itu Itu Kita Telah Mengalami Sistem Pengajaran Dari Pendekatan Tradisional Menuju Pendekatan Yang namanya Berbasis IT Sedangkan Kita Masuk pada Aplikasinya Apa Itu TTS TTS Itu Mengusung Empat Macam Kita Nanti Di dalam Aplikasi TTS Bapak Dan Ibu Bisa Mendonat Melalui Playstore Ya Dengan Playstore Kemudian Klik Aja Yang namanya Text to Speech Disitu Ada Empat Keunggulan Dari Text to Speech Kita Bisa Mengoreksi Cara Baca Kita Cara Melokannya Dan Konfisinya Dan Sekaligus Intonasinya Makanya Itulah Yang disebut Dengan Textual Analysis Sama Item Generator Nah Kebetulan Disini Kenapa Paket Text to Speech Karena Ini Hanya Berbagi Sebena Lama Saja Karena Saya Pengajar Bahasa Ini Siapa Tuju Tujuan Tari Text to Speech Bisa Meningkatkan Anak Anak Cara Membacanya Lebih Bagus Ada Koreksinya Dan Langsung Bisa Membic Bahasa Seperti Ini Kita Perdalami Lagi Apa Itu Text to Speech Ada Bermakai Macam Disini Ada Berbagai Contoh Text to Speech Sendiri Software Bisa Didunut Gratis Melalui Playstore Yang Pertama Yaitu Word Park Bisa Kemudian Yang Kedua Panop Basic Kemudian Yang Ketiga Yaitu Natural Reader Dan Yang Keempat Yaitu Balap Balotan Keempat Empat Ini Pasti Yang Namanya Amplikasi Ada Keuntungan Sorry Ada Yang Namanya Kelemahan Dan Sekaligus Kelebihan Disini Sudah Saya Masukkan Berbagai Macam Kelemahan Dan Kelebihan Dari Empat Empat Ini Ini Kalau Jendengan Sudah Ini Semuanya Bahasa Saya Campuran Ya Bapak Ibu Untuk Word Talk Sendiri Ini Gaya Usuhnya Kalau Bapak Ibu Mendownload Sama Aplikasi Namanya Word Talk Itu Hanya Bisa Diakses Hanya Melalui Laptop Saja Tidak Bisa Dengan HP Dan Juga Ada Namanya Unextension Little Atractive Disini Kurang Begitu Menarik Buat Para Pembelajar Dan Yang Kedua Ada Aplikasi Namanya Panopretor Basic Ini Juga Tidak Bisa Dibunut Untuk Apa Untuk HP Namun Hanya Untuk PC Atau Laptop Saja Tapi Juga Bisa Nanti Kita Bisa Menye Mengekspor Suara Rekamat Atau Kaset CD Listening Kemudian Ditaruh Di Aplikasi Tersebut Kemudian Yang Ketiga Yang Namanya Natural Wider Natural Wider Disini Bisa Untuk Laptop Karena Ini Kapasitas Kebesar Ini Saya Ambil Tempat Tempat Ini Hanya Untuk Laptop Natural Reader Disini Sudah Ter Bentuk Dengan Sistemnya Yaitu UCR Kemudian Pilihan Bahasanya Juga Atraktif Dan Juga Bisa Dilari Dengan Prouser Sedangkan Balabolka Balabolka Keunggulannya Juga Sama Seperti Yang Ketiga Tidak Baik Itu Natural Reader Word Talk Atau Parapetal Basic Namun Balabolka Sendiri Agak Kurang Begitu Diminati Dikarenakan Dia Agak Sedikit Lemot Kalau Kita Menaruh Beberapa Kata Yang Cukup Banyak Atau Paragraf Disitu Untuk Dibaca Kemudian Secara Di Tengah Jalan Itu Terkadang Programnya Menutup Sendiri Itu Kalau Pak Balabolka Nah Disini Jenengan Bisa Milih Dari Satu Dua Tiga Empat Disini Antara Walter Conoculator Basic Natural Reader Atau Balabolka Nah Disini Kenapa Saya Menyebutnya LTS Itu In Call And Mold Kalau Call Itu Bisa Dipakai Untuk Buk Tapi Kalau Pak Laptop Itu Bisa Medium Mold Jadi Saya Pakai Yang Untuk Laptop Itu Natural Reader Dan Kalau Yang Ini Logonya Natural Reader Wuruhnya N Itu Bisa Diambil Juga Dari Playstore Dan Juga Itu Gratis Tanpa Berbayar Untuk Perbulannya Kemudian Kalau Pakai HP Itu Pakai UTS Yang Lambanya Kayak Sini Salon Nah Ini Kebetulan Bapak Ibu Raptopnya Sudah Nyalah Oke Halo Ya Halo Halo Ibu Sambil Sambil Menunggu Bisa Untuk Dipahami Untuk Yang Ada Di HP Yang Di HP Bisa Di Download Melalui Playstore Itu Namanya TTS Kalau Dari Sini Kita Sudah Download Saya Pakainya Yaitu Natural Reader Yang Kayak Gini Gambarnya Download Melalui Playstore Ini Juga Gratis Yang Seperti Ini Lugonya Kita Klik Sudah Sudah Membuka Anak Anak Sekolah SD Maupun Anak SMA Ataupun Bagi kita Sendiri Yang Masih Kurang Yakin Untuk Cara Bagaimana Melafalkannya Secara Benar Tampilannya Seperti Ini Jika Sudah Di Download Saya Mau Ambil Ini Yang Sudah Ada Welcome To Natural Dex Dispute Square Ini Bentuknya Dex Ya Kita Buka 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 Sudah Memangkir Atau Memangkirkan Atau Melangkirkan Saya Cikgu Mis Cerita Cerita Yang Yang Berbahasa Inggris Cerita Biografi Seseorang Yaitu Berhasil Dari Amor Duk Cosmos Nanti Disini Kita Bisa Mengambilnya Dari PDF Bisa Dan Ini Bisa Membaca Melangkir Word Juga Dari File Kita Bahkan Dari File Seperti 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 Nanti Otomatis Membaca Seperti 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 Jadi ibu bapak ini membacanya sesuai dengan yang di blog Viru Jadi anak-anak bisa latihannya di sini Mendengarkan juga Dan kita bisa mengoreksi yang sudah dilakukan sama anak-anak Terima kasih telah menonton! 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 Sumbernya atau resource-nya namanya seumpamanya dia pakai Zira Kemudian jangan lupa untuk mengklik play Dia nanti berubah sendiri suaranya Dan Dan kita bisa memilih Untuk Menghentikan Dan kemudian juga bisa mengatur kecepatan si pembaca Seperti ini Kalau untuk pemula Biasanya untuk level yang elementary Yang sesuai SD Cukup ini saja sudah cukup 1 Kalau sudah 2, 3, atau sampai 10 Ini kecepatannya disesuaikan sama Itunya saja Sama usianya Atau tipe-tipe pelajarnya Seperti ini Coba kita Rubah Ke Ketiga Kemudian jangan lupa untuk Play Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! ini yang berbentuk laptopnya ya yang sudah saya ambil yang nomor 2 untuk pdf yang sudah dibaca dari narasumber narasumbernya yang ada di situ yang namanya Tomsta itu sama Zira dan untuk text to speechnya bisa juga di install lewat playstore yang sudah saya carakan tadi lewat playstore itu juga gratis tanpa berlangganan meskipun itu satu tahun tidak pakai tampilannya seperti ini apakah disini sudah ada yang bisa yang sudah mendownload text to speechnya untuk ini gambarannya ya kalau untuk bagi di hp ada icon-iconnya sendiri untuk yang bagian atas ini tampilannya nah tidak jelas ya kurang sedikit kurang sedikit ya saya bukakan text to speechnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini seperti ini nah ini kalau sudah didownload di hp kita tampilannya cuma seperti ini ya pak bu di speech ini kita bisa menggeser anak biru ini sampai ke sini itu untuk mengatur kecepatan gaya bicara dan kalau pitch disini untuk mengkontrol bagaimana cara apa cara ngomongnya atau pronunciusnya kalau dalam bahasa inggris kalau dalam bahasa rapnya yang namanya kayak tejuniknya jumruknya bagaimana cara membacanya yang baik dan penang kemudian ini semuanya langsung saya buat untuk maksimal bisa digeser sendiri sampai seberapa yang kita mau volume kita bisa mengecilkan membesarkan sampai berapa kemudian ini ada pilihan kita bisa klik disini pilihannya ada banyak ini saya pakai yang inggris australia nah disini kita bisa enter text apapun disini semuanya meskipun kita cuma ngetik halo atau hi atau good morning kemudian jangan lupa untuk klik disini nanti bisa ngomong sendiri cuma itu yang bisa saya share seputar text to speech saya kembalikan ke moderatornya ya terima kasih untuk Ibu Fitri untuk ingin kepada Ibu Fitri untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab monggo Bapak Ibu yang bila ada yang ingin dikatakan bisa langsung atau bisa apakah mengetik di chat monggo Bapak Ibu Assalamualaikum Ya Ibu Ya ini dengan Ibu siapa Bu Siti Kongsia Bu 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 Siti Kongsia Sehubungan dengan tugas kita nanti kan juga ada TTS Oh iya Apakah aplikasi ini yang kita gunakan nantinya kemudian yang kita upload nanti apa saja ini Terima kasih Terima 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 Pun ini Mungkin Apa sama atau tidak Untuk instruktur Pak mau dirosidi Halo 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 Bisa masuk Ya Apapun yang nantinya Yang dikumpulkan kan linknya Tidak ada masalah Presenter itu nanti kan Hasil rekamannya Jadi bentuknya mungkin Kalau bisa on ya tidak apa-apa Tapi kalau ternyata Gelap Tadi ada di kaca lihat ada yang ngomong gelap Ya Itu nanti kalau memang terpaksa Dikumpulkan aja kalau terpaksa Belum maka ditambahin aja nanti Kan masih lama Yang penting kan clean Akunya jelas Tampilannya kalau Share konten itu Apakah tadi semuanya melihat Cesar kontennya Saya sendiri gak melihat ini Mohon maaf Halo Halo Saya juga gelap Jadi gak tahu ini Kalau Karena Karena biasanya PPT PDF Fitur ringan Kalau Kalau aplikasi Biasanya sering terjadi Gagal Tapi ini kan suara masih Seperti diskusi Jadi ya nanti dicoba aja Ini rekaman Kalau rekaman nanti Terus ada suara kan Dibasukkan aja ini Kalau mau nampilkan Share konten Usahakan yang paling Sederhana aja Yang penting rekamannya Bagus Kelihatan Ya itu Kalau saya dulu Tidak power Resiko Kalau hal-hal yang Animasi dan segainya Maka ada masalah Ini azan Mohon maaf Ya ini isa Ya di anu aja dulu Dikat dulu Kalau dilanjutkan nanti Saya Tidak bisa ini Saya tutup dulu Karena isa Nanti ada Saya kira itu Jadi mohon Di peringan Karena linknya saja Nanti yang digumpulkan Terima kasih Ibu Ya mungkin Dari Bapak Ibu yang lain Bisa Ditanya Bapak Ibu Gimana tadi Halo Ibu Halo Untuk Masalah tugas Nanti bisa ditanyakan Sama Instruktur ya Untuk Apa Untuk Bateri Masih ada yang Ditanyakan Ibu Siti Kungsi Ya Buku Buku Tanya Bu Ibu Fitri Ya Ini Pak Didin Pak Didin Pak Didin Bu Untuk Text to Speech Ini Itu Apa Namanya Tekstnya itu harus diketik Atau bisa membaca di setiap Istilahnya yang ada bentuk Tekstnya Misalnya Di lembaran Atau di layar komputer Atau di manapun Tadi saya gak sempat Mengikuti dari awal Soalnya Halo Bu Fitri Iya Bisa Ini Ada pertanyaan dari Pak Didin Untuk Apa Tekstnya itu Perlu diketik Di Aplikasinya itu Atau di lembaran Itu Oke Terima kasih Pak Didin Atas Pertanyaannya Untuk Bapak Kalau mau Memang Apa Aplikasinya Tentuk Bisa Pak Seperti yang tadi Kita jelaskan Bisa Pake import File Dari PDF Dari Word Dokumen Atau bahkan kita ketik Pak Dan nanti bisa Oke 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 Oh bener-bener Bimu Menuh istilahnya Jadi Suara Kenapa Pak Ya Sudah jelas Sekarang Tadi gak jelas Ya Nanti Bisa Apa Kita tampilkan Di dalam Kelas Lewat Proyektor Bisa Nanti Anak-anak Bisa Menikuti Apa yang Sudah Apa Masukkan Itu Tekstnya Jenis Apapun Disitu PDF Juga Bisa Membaca Ya Pak Oh ya Ya Oke Terima kasih Iya Sama-sama Pak Halo Halo Dari Bapak Ibu Ada yang Halo Tanya lagi Ini waktu Mati 5 menit Sekitar 5 menit Halo 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 Dengan Bapak siapa Bapak Iksa Bapak Iksa Next to speed Alhamdulillah Disini Tidak pakai online Pak Jadi Tadi maaf kurang Kurang jelas Bu Ya Kita pakai Aplikasi Apa Tadi Natural Reader Seperti ini Pak Kalau pakai laptop Itu pakai Natural Reader Kalau di HP Bu DTS Pak Ada Logo Apa Kayak Speaker Biru Jadi Kalau kita pakai Laptop Ya Ada Seperti Tadi Natural Gatuh Belum Ya Seperti Ini Kayak Gini Pak Kalau ditaruh Di Ya Belum Belum Masuk Seperti Kalau di Dalam Live HP Ini Ini Tampilannya Itu Download Di Playstore Oke Download Seperti ini Langsung Text to Speech BTS Seperti ini Dengan Download Lewat Playstore Bisa Ngetik Apapun Disitu Bahasa Apa Kosa Kata Sederhana Saja Langsung Nanti Bisa Ditekan Ditekan Speakernya Nanti Bisa Berbicara Sendiri Ini Bu Fitri Pakai Dua HP Iya Ada Laptop Halo Mohon Maaf Laptop Ini Mungkin Waktunya Sudah Cukup Ditek Oke Untuk itu Untuk Bu Fitri Monggo Kesimpulan Tentang Materi Oke Halo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Sayang Ibu Terima kasih Ibu Ani Bismillahirrahmanirrahim Yang bisa saya Sampaikan Untuk Kali ini Sebenarnya Untuk Mempermudah Kita Dalam Mengajarkan Bahasa Inggris Secara Sederhana Dan Juga Menarik Disamping Kita Bisa Medrilling Mencetuhkan Dengan Bahasa Lisan Kita Kita Bisa Mengaplikasikannya Lewat Berbagai Macam Teknologi Agar Untuk Menarik Minat Para Pembaca Dan Nantinya Pembelajaran Itu Bisa Kita Sesuaikan Dengan Keadaan Bisa Kita Pakai Di Dalam Kelas Maupun Di Luar Kelas Bahkan Kita Sebagai Pengajar Juga Bisa Menggunakannya Di Dalam HP Kita Sendiri Dan Untuk Berbagai Macam Bentuk Text to Speech Itu Sendirinya Aslinya Ada Banyak Yang Sudah Saya Utarakan Itu Ada Empat Namun Yang Sejatinya Yang Paling Agak Baik Itu Namanya Natural Reader Karena Disitu Tidak Ada Yang Namanya Berhenti Secara Paksa Force Major Di Tengah Tengah Ketika Kita Enak Ngajar Terus Kemudian Aplikasinya Ucuk-Ucuk Berhenti Itu Ada Di Balap Polka Tapi Ini Kita Pakai Natural Reader Disini Natural Reader Kita Tidak Butuh Yang Namanya Paketan Data Lagi Untuk Mengaktifkan Atau Menggunakannya Kita Bisa Menikmatinya Meskipun Dengan Status Offline Dan Kalau Untuk Pakai HP Itu Namanya Text to Speech Logonya Biru Itu Juga Bukan Layanan Berbayar Semuanya Dua-duanya Itu Gratis Dan Kita Bisa Mengimport Yang File Berbentuk PDF Berbentuk RTL Atau Bahkan File Dari Scanan Kita Masukkan Kesitu Kita Bisa Menyimpannya Di Save S Atau Kita Bisa Menyimpannya Dengan Load Wave Kalau Kita Mau Menggunakan Untuk Reading Itu Dijadikan Untuk Listen Selamat Mencoba Bapak Dan Ibu Terima Kasih Kembalikan Kepada Ibu Moderator Terima Terima Kasih Ibu Menteri Yang Sudah Terima Kasih Fik Pertama Ini sepertinya bu anak cunani ini lagi ini saya ambil alih Bapak Ibu demikian lagi penampilan dari materi dari Ibu Putri Ati dari Al-Igolimin dan moderator Ibu Ana Zunani saya selaku host mohon maaf apabila penyajian pada sesi yang berjalan kali ini kurang maksimal barangkali mohon maaf dan mudah-mudahan nanti depan lebih baik lagi karena kita semua saya selaku host nanti setelah ini saya serahkan ke Bu Putri Ati Ruyah nanti ikutnya saya jatuh mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya sendiri selaku presenter tak lepas dari maksimal tak lepas dari kesempurnaan saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk semua partisipasi Bapak Ibu hebat anggota batch 104,5 semoga setidaknya memberikan sedikit manfaat bagi kita sebagai para pengajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih Hai titik bisa diakhiri Pak bu titiknya langsung ke berikutnya mungkin